Jelang laga penentu Liga Juara-Juara Asia, kumpulan I, juru latih dari Johor Darul Tazim ya, mau ubah nasib bola sepak Malaysia, serta sosok striker Beksen Da Silva yang mau bawa JDT sipta sejarah ya, ditambah juru latih Ulsan yang tertilan tak dapat berlatih di Stadium Sultan Ibrahim jelang laga nanti sore. Detailnya seperti apa ikuti di Indonesia sampai akhir, saya ceritakan orang Indonesia yang sering kali cakap oleh sepak Malaysia, selamat datang di JJS Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya, ini aku buat video selepas sholat subuh, semoga teman-teman semuanya di Indonesia atau Malaysia ya, tak terasa kini tinggal beberapa hari lagi untuk hari daya Idul Fitri. Kemana ada yang komentar, Bang, kayaknya di Malaysia itu Idul Fitrinya itu tanggal 3 ya, kalau di Indonesia itu yang udah dintapin memang tanggal 2, tapi kemungkinan nanti juga pemerintah mungkin akan tetapkan tanggal 2 sebagai Hari Raya Idul Fitri. Oke, mungkin ada perbezaan sih kayak satu hari ya nanti, tapi ya nanti masih nunggu hari minggu untuk menentukan lebarannya itu tanggal 2 atau tanggal 3 ya. Tapi pokoknya-pokoknya selamat lebaran, kalau aku ada kesilapan, aku mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman semua. Dan semoga, karena ini kan kalau di Indonesia hari dari Idul Fitri ya, kebanyakan pada mudik kampung ya, semoga yang mudik kampung juga dibudahkan, dilancarkan, amin, ya robbal alamin. Dan semoga hasil untuk perlawanan nanti sore juga ini menjadi kado bagi para penyokong bola sepak di Johor dan secara umum untuk bola sepak Malaysia. Karena nanti efeknya akan di AFC Competition Ranking yang memungkinkan akan lagi banyak wakil bola sepak Malaysia yang boleh turun di Liga Juara-Juara Asia. Oke, langsung saja ini update karena kemarin ini udah ada konferensi pers ya untuk laga nanti sore. Dan di sini kalau didakan dari makanmola.com, Benjamin Mora mau ubah nasib bola sepak Malaysia ya. Ketua Jurulatih Johor Darul Ta'zim, Benjamin Mora mau menjadikan perlawanan esok hari sebagai batu loncatan buat pasukan Johor Darul Ta'zim dalam usaha mengubah haluan bola sepak Malaysia. Pengandali yang berusia 42 tahun itu berpendapat bahwa pertemuan jeriti dan urusan unit dalam saingan Liga Juara-Juara Asia ini bahkan memberi ruang untuk menaikan nama Malaysia di persada antarbangsa. Seterusnya menarik, menaikkan MA ranking Malaysia ya. Kita tahu ada kesempatan lah ya kalau misalnya boleh berjaya nih kayaknya boleh geser Vietnam. Esok kami berbulan untuk memberikan Malaysia, Johor dan semuanya satu keputusan yang terbaik dan mengubah haluan bola sepak di Malaysia. Jurulatih dari Peksiko ini mahu anak buahnya berikan yang terbaik dan tidak mudah ya mengaku kalah berdepan wakil dari Korea itu. Menurutnya jeriti akan sentiasa berdisiplin dan memastikan taktikal yang dirancang terselah di dalam padang. Kami pikirkan cara terbaik untuk kami ialah mengkekalkan semangat melawan dan disiplin taktikal dalam berhadapan urusan Hyundai. Yang kita tahu sebuah pasukan yang bagus dan tentu sekali telah menunjukkan pelbagai varian dalam permainan mereka ya kata Benjamin Mora. Nah perlawanan terakhir sayangan kumpulan I antara JDD dan juga urusan Hyundai dijadwalkan nanti ya nanti sore jam 5 petang. Berarti waktu Indonesia itu jam 4 ya pas banget ini sambil nggak berbunin. Aksi ini bakal menjadi penentu kepada gelaran juara kumpulan I yang bakal melayakan juara kumpulan ke peringkat seterusnya. Nah dibalik memang laga ini akan berlangsung jam 5 petang ya ini berarti laga kawasan frontal kalau tak salah juga jam segitu. Dan ini sebenarnya adalah kesulitan dari Johor Darutasim ya karena selama ini terbiasa bermain jam 9, jam 10 petang atau jam 9 petang waktu Indonesia. Sedangkan bagi urusan Hyundai sendiri ini sudah terbiasa ya bermain di jam 10 petang. Tapi dengan bermain di stadium Sultan Ibrahim harusnya sih tak jadi soal apalagi nanti bakal banyak para penyokong yang hadir untuk support Johor Darutasim ya. Semoga memang dimudahkan. Dan disini kalau aku tengok konferensi pas juga yang aku tengok videonya di Astro Arena. Ini boleh dibilang juga salah satu laga paling berharga mungkin ya yang dimiliki oleh Benjamin Mora selama ini. Maksudnya dalam arti karena ini benar-benar menentukan apakah lolos jadi tipe knockout dan juga membawa nama-nama baik selain Johor tentu saja Malaysia. Dan karena memang berpengaruh sangat signifikan ya dengan level kompetisinya ini di Asia gini karena ini sangat berkontribusi ya. Salah satu poin yang sangat besar itu berada di Liga Juara-Juara Asia ya. Dan ini ada kesempatan dan benar-benar laga final lah untuk JDT untuk boleh cipta sejarah atau tidak ya. Semoga memang boleh berlaku dan hasilnya positif untuk Johor Darutasim ya. Jadi yang sekitar Johor bolehlah merapat untuk ramekan perlawanan tersebut. Sedangkan dari Beksen da Silva ini top scorer dari JDT sampai saat ini ya. Kami sedia lakar sejarah ya. Bintang sensasi JDT, Beksen da Silva bersedia melakar sejarah baru buat pasukan JDT di pentas Liga Juara-Juara Asia. Pemain import yang berasal dari Brazil itu yakin beliau dan rakan pasukannya mampu mencipta kejutan sekali lagi ya. Untuk menelaskan waktu dari Korea Selatan, Ulsan Hyundai. JDT sebelum ini telah menundukan Ulsan Hyundai dengan keputusan 2-1. Hasil ledakan Beksen da Silva dan juga Fernando Foristieri. Kami bersedia untuk menjadi sebagian daripada sejarah dan segalanya akan ditentukan pada perlawanan menentang Ulsan Hyundai nanti. Penyenang yang berusia 31 tahun itu menjelaskan bahwa JDT ketika ini amat bermotivasi tinggi. Untuk memberikan segalanya pada aksi petang nanti ya. Tambah backstore, sekuat kendalaan berjumpa merah akan mempersiapkan diri dan sudut termasuk aspek mental dan fisikal. Ini paling penting adalah mental ya menurut aku ya. Jorodh Rolotazim bakal berdepan Ulsan Hyundai pada nanti ya. Histori Yusuf dan Ibrahim bagi memastikan tiga mata dan genggaman untuk melayakan sekuat Harimau Selatan ke pusingan seterusnya dalam cabaran Liga Juara-Juara Asia. Jadi menurut aku ya menang nih harga mati lah untuk perawanan nanti petang ya nanti sore ataupun nanti jam 5 petang waktu Malaysia waktu Indonesia itu jam 4 ya. Aku tak tahu ya nanti perhitungannya kalau misalnya boleh imbang ya. Karena aku baca di artikel yang sebelumnya ini ada kesempatan lolos kalau imbang karena akan jadi peringkat 2 jadi 3 ranah up terbaik gitu. Tetapi kalau aku banyak baca juga banyak yang pokoknya wajib menang ya kalau pengen jadi ini lolos gitu. Ya kita tengok saja ini benar-benar menarik. Dan semoga ini tak jadi beban ya tetapi jadi motivasi. Dan apalagi secara fisikal juga beberapa player sudah diistirahatkan dan dengan kemarin konferensi persnya bersama Naksa Insa kemungkinan Naksa Insa juga boleh turun untuk perlawanan nanti sore ya. Jadi menarik lah untuk kita tonton. Nah ini yang menarik ya dari pihak Ulsan Hyundai ini sedang melakukan keluhan ya. Jadi jurulatih Ulsan tertilan tak dapat berlatih di Padang Stadium Sultan Ibrahim ya. Jadi poinnya karena Ulsan ini lebih banyak bermain di Stadium Larkin dan memang kita tahu Larkin kan kualitas rumputnya tidak sebagus Stadium Sultan Ibrahim ya. Dan memang baru akan ada rencana untuk renovasi ini selepas kejuaraan Liga Juara-Juara Asia. Jadi mungkin ada perbezaan karakter rumput ya antara yang dipakai di Stadium Larkin dan juga di Stadium Sultan Ibrahim. Dan karena alasan memang untuk padangnya agar tetap terjaga untuk perlawanan nanti sore ataupun jam 5 petang waktu Malaysia nanti. Jadi ini sekuat Ulsan tidak diperbolehkan AFC untuk melakukan latihan sejam di Stadium tersebut. Jadi ini kemungkinan semoga ini dengan apa yang sedang berlaku boleh dimanfaatkan karena mungkin adaptasinya semoga tak terlalu berjalan lancar ya untuk Ulsan Hyundai. Jadi ini boleh dimanfaatkan dengan player JDT yang memang terbiasa bermain di Stadium Sultan Ibrahim. Ya walaupun memang harus adaptasi lagi secara waktu tapi dengan seringnya bermain sih harusnya tak jadi soal ya. Karena kan JDT memang ya seringkali bermainnya itu jam 10 malam dan ini akan bermain jam 5 petang karena perlawanannya akan berlangsung serentak ya di perlawanan akhir. Nah itu menarik ini aku boleh tonton nanti sambil ngabuburit kemungkinan adalah beberapa hari lah jelang Hari Raya Duh Fitri. Ya sekali lagi ya semoga itu menjadi gado ya untuk para penyokong dari Jorna Ruta Zim ataupun penyokong bola sepak Malaysia. Karena sekali lagi ini akan mempengaruhi MA Ranking ya dalam artinya di IFC Competition Ranking untuk slot perwakilan tiap negara di Liga Juara-Juara Asia ya. Dan kalau tak silap ini kalau misalnya JDT boleh menang nanti malam sekaligus cipta sejarah peringkat kumpulan I. Itu tentu akan membuat punyakan sejak JDT ini tahun 2024 punya 1 wakil di Liga Juara-Juara Asia plus 2 untuk yang playoff gitu. Ini sungguh menarik ya. Ini bakal menarik ya karena ini juga prasasi terbaik Jorna Ruta Zim ya selama mengikuti Liga Juara-Juara Asia ya semoga memang finishnya baik ya. Tapi apapun itu dengan membuat level Kawasaki Frontel dan juga Ulsan Yunde ya itu sampai titik darah penghabisan sampai perlawanan akhir di kumpulan I.Liga Juara-Juara Asia untuk menentukan siapa boleh lolos. Ini sudah menunjukkan kelas tersendiri yang dimiliki oleh Jorna Ruta Zim dan tentu nama JDT memang sekarang sudah diperhitungkan ya di dunia bola sepak Asia. Itu aja kalau ada kesilapan mohon maaf ya mohon maaf lahir dan batin sia-sia semua salam setelah umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.